Hoax di mana-mana terjadi, belahan bumi manapun semua menjadi korban hoax. Kita tahu waktu itu ada berita juga soal paus Franciscus yang dikatakan kena corona. Banyak yang tidak percaya karena itu belum tentu kebenarannya. Tetapi ketika tempo.co ID menurunkannya juga, kemudian bilang tidak mungkin tempo menurunkan satu berita yang tidak benar. Bagaimana klarifikasinya Arief? Saya kira itu untungnya cepat diketahui. Saya ikut dalam rapat-rapat lewat berbagai grup percakapan. Jadi itu dikeluarkan pagi hari, diambil dari sebuah sumber dari sebuah kantor berita asing. Itu muncul lalu kemudian ditulis. Tapi kemudian belakangan dengan cepat diperoleh informasi yang lebih sahih bahwa itu tidak benar. Memang betul paus waktu itu sempat keluar dengan membawa tisu sehingga tampak seperti sakit. Dan itu cepat sekali dikoreksi. Nah buat saya sebetulnya kesalahan atas sebuah pemberitaan itu mungkin sekali terjadi. Karena sebetulnya media kan bergerak dalam sebuah koridor yang kecil. Koridor yang terbatas. Dibatasi waktu, dibatasi ruang, dikejar deadline dan sebagainya. Dan mereka harus bekerja dengan tepat dengan keterbatasan itu. Nah manakala dia melakukan kesalahan maka yang pertama sekali adalah dia harus melakukan ralat. Nah di dalam, di Dewan Pers kita sudah punya aturan-aturan sebetulnya bagaimana meralat dalam sebuah platform digital. Misalnya ketika judul salah itu gak bisa langsung ditimpa saja dengan judul baru. Karena di bawahnya dipenjelaskan bahwa ini adalah koreksi atas judul sebelumnya dan hal-hal seperti itu. Tapi itu menjadi kekhawatiran gak bahwa ternyata media arus utama sendiri juga bisa termakan hoax. Padahal media arus utama sesungguhnya harus menjadi clearing house atau rumah untuk pelurusan berita, pelurusan informasi. Bagaimana kemudian kalau kita dituduh sebagai jurnalisme sudah sampai titik nadir, etika sudah tidak ada. Karena kita ikut mengekokan atau menyebarluaskan hoax itu. Betul, itu saya kira itu kritik yang sangat baik ya. Saya kira media kan bukan sebuah institusi yang imun dari semua kesalahan. Saya kira itu bagus sekali dan media memperbaiki diri. Jadi poinnya buat saya adalah bagaimana media bekerja dalam sebuah tata, order tertentu yang sudah dibikin oleh undang-undang dan kode etik. Dan manakala dia keluar dari itu semua maka dia harus mau bersedia mengoreksi, bahkan minta maaf kalau dia salah, atas apa yang dilakukannya. Nah ini yang tidak terjadi kepada media-media yang tidak memiliki newsroom untuk mengontrol sebuah berita. Nah saya mau katakan media sosial misalnya. Jadi Anda ingin mengatakan sesungguhnya penyebar ketakutan itu, kecemasan itu bukan media arus utama, tapi media-media sosial. Itukah yang ingin Anda katakan? Kalau dari data. Bisa saja, sebetulnya media arus utama juga melakukan hal yang sama. Jadi karena macam-macam motifnya bisa karena clickbait tadi disebut oleh ESKI, bisa-bisa saja begitu. Cuma persoalannya adalah bagaimana dia membuka ruang untuk mengoreksi diri. Itu yang paling penting sebetulnya. Dan itu tidak dimiliki oleh Pak Halanto. Jangan lupa ada juga sebuah kolom yang ditulis oleh Dahlanis kan? Wartawan senior. Wartawan senior, pemilik dari ratusan koran. Jawapos. Dan lain-lain seperti itu. Itu juga dengan sangat jelas dari pertama kali dia muncul bahkan dia menyebut siapa reporternya dan lain-lain seperti itu menyebut nama-nama. Yang menjadi pasien, suspek seperti itu. Walaupun kemudian 2-3 hari setelah tulisan itu keluar lalu kemudian juga muncul ralat. Tapi yang saya lihat kemudian komentar-komentar di bawahnya luar biasa. Artinya lalu kemudian di sini, jangan lupa media itu juga sekarang diawasi oleh warga. Dengan perangkat seperti ini, warga kemudian juga bisa bersuara dengan cara yang berbeda-beda. Bisa dengan nada yang sangat keras, sampai yang sangat lembut. Bahkan kita juga langsung mendengar bagaimana orang yang disebut sebagai suspek itu juga kemudian bersuara. Yang kemudian juga itu menjadi viral dan lain-lain seperti itu. Jadi saya kira memang masyarakat, ya bagusnya lah kalau ini media masih mau mendengarkan kritik dari masyarakat. Sehingga lalu kemudian ada keseimbangan semacam ini. Kalau media arus utama, lebih enak hidupnya. Kalau bikin salah tinggal ke Dewan Pers. Tapi coba kalau netizen yang bikin salah langsung kena undang-undang ITE. Enak banget hidup wartawan. Ada tanggapan? Begini kalau saya, media. Jadi media mainstream itu kalau kami menyampaikan begini. Semangat kita untuk mengkoreksi kesalahan harus sama besar yang semangat ketika kita memberitakan. Jadi media mainstream itu bisa sekeliru, termakan hoax juga mungkin. Karena kita juga akan timnya ini macam-macam segala ini. Tetapi bagaimana kita tahu diri ketika ini keliru. Maka kita tidak boleh defensif. Kita segera merespon itu dan memberikan hak yang lebih barangkali kepada siapa yang mungkin terkena dengan berita itu. Kalau mengacu pada pertanyaan Rosi tadi, undang-undang menatur seperti itu. Dewan Pers adalah wadah di mana kesalahan atau kekeliruan atau ada persengketaan ditempuh oleh media. Tapi kalau netizen, mereka bukan media. Dia menggunakan undang-undang ITE. Kalau kita masih hidup dalam tantangan aturan yang ada di Indonesia sih. Tapi kembali ke yang soal tadi hoax dan bagaimana media punya peran. Belajar dari pengalaman di Singapura dari 16 hoax tadi saya dengar. Satu memang diproduksi oleh media. Tapi sisanya itu 15 lainnya itu tersebar dari grup WhatsApp. Dan itu yang pertama terjadi yang membuat kekeseruhan kenapa identitas itu muncul dan menjadi bahan pemberitaan. Kita tahu wajah ibunya, anaknya itu sebenarnya grup WhatsApp. Apa yang Anda ingin mengatakan, orang publik juga confused sebenarnya. Paniknya itu karena grup WhatsApp atau paniknya karena baca media mainstream. Sebagai contoh misalnya ada foto-foto di supermarket atau di mall yang katanya ras. Itu kan sebenarnya hanya di WhatsApp group. Pada kenyataannya tidak ada. Dan di media punya peran. Kecuali masker ya. Media punya peran sebenarnya dalam konteks memerangi hoax ini menjadi clearing house yang tadi Rosy sebut. Kita mengklarifikasi justru. Dan itu melakukannya dengan proses yang credible. Ini kan jadi tempat kita sebenarnya jadi ke depannya belajar ya. Maksud saya, tolong teman-teman media kan kembali lagi. Apa sih kriterian arah sumber misalnya? Kan ada lah di stylebook masing-masing. Jadi apa iya ahli agama kita tanya corona? Misalnya gitu kan. Ya jawabnya doa. Kan gitu. Padahal kita mendingan kan tanya dokter jaka. Gitu kan. Apa itu corona? Gitu loh. Nah kemudian kembali lagi ada kriterian ras. Tapi kalau misalnya jawaban doa dari orang yang memang otoritas bukan ahli agama. Misalnya nih Wapres, Ma'ruf Amin ditanya soal corona. Salah satu jawabannya doa-doa. Masa media nggak ngutip Wapres? Ya boleh aja. Kritik aja musimnya Wapres itu punya data dong. Gitu loh. Jangan biarkan dia jadi satu-satunya narasumber. Gitu loh. Kasih sumber yang lain. Sehingga lalu kemudian publik jadi akan tahu bahwa oke Wapres kayak begini tapi jangan cuma dia sendirian yang ngomong. Tapi ada orang lain yang lebih punya otoritas. Yang memiliki latar balik ke saya. Betul. Kayak medis. Betul. Kembali lagi ke soal check and recheck. Kan ada gitu ya. Ketika dapet di soal identitas pasien. Saya langsung saya sendiri saya delete. Dan ada salah satu grup saya marah. Ada yang kasih saya marah. Gitu loh. Jadi kitanya juga ada introveksi.